Kabar baik dari 3 pemain abor timnas Indonesia, Evergener, Senpetenema, dan Asnawi tampil kompak Kabar baik datang dari 3 pemain abor timnas Indonesia, Evergener, Senpetenema, dan Asnawi Mangkualam tampil kompak membawa klub raih hasil positif Gelandang timnas Indonesia, Evergener, membantu klubnya Jong Utrecht menang atas FC Groningen pada pekan ke-2 IRC Divisi pada selasa 22 Agustus 2023 Jong Utrecht menang dengan skor 1-0 Pada pertandingan itu, Evergener bermain sebagai starter di posisi gelandang pertahan Ia nyaris bermain sepanjang pertandingan Akan tetapi pada menit ke-90, pelatih Ever van der Haar menggantinya dengan Brent Herley Pada pekan sebelumnya, Evergener juga dimainkan sebagai starter dan bermain hingga menit ke-63, pelawan AZ Alkmar, U21 Akan tetapi laga pekan pertama itu, Jong Utrecht menalan kekalahan dengan skor 0-1 Kabar baik selanjutnya datang dari back timnas Indonesia, Senpetenema Ia membawa klubnya Viking FK menang atas terbaik pada ke-19, kasta teratas Liga Norwegia, Minggu 22 Agustus 2023 Viking FK menang dengan skor 1-0 atas terbaik Senpetenema bermain sebagai starter di posisi back sayap kiri dan bermain sepanjang laga Kemendangan atas terbaik menjadi yang ke-10 berturut-turut bagi Viking FK Selanjutnya, ada back kanan timnas Indonesia, Asnawi Manggualam Ia membawa Jong Nam Dragons menang atas Gim Chen Sangmu dengan skor 2-1 Dan pekan ke-27 ke-2 Minggu 20 Agustus 2023 Asnawi bermain di posisi back sayap kanan selama 90 menit Mantan pemain PSA Bagasar itu sudah mencatatkan 18 laga bernama Jong Nam Dragons Selain itu, Asnawi juga sudah menyumbangkan 2 asis Profil Maury Anandayivs Pemain keturunan Perancis lolos seleksi timnas U17 Indonesia Hasil seleksi nasional pada pemusutan latihan timnas Indonesia U17 Memunculkan satu pemain keturunan Perancis Yang sukses mencuri hati Mimasakti yakni Maury Anandasimon Maury Anandasimon merupakan salah satu dari 5 nama pemain yang berhasil lolos seleksi nasional timnas Indonesia U17 Yang berlangsung di Jakarta Setidaknya ada 50 pemain yang mengikuti seleksi nasional ini Mereka semua merupakan pemain-pemain yang terjaring dalam seleksi di 12 kota beberapa waktu lalu Dari semua nama ini, Mimasakti hanya memilih 5 pemain terbaik Untuk bergabung dengan timnas Indonesia U17 Lirtek PSSI Indra Safri menegaskan bahwa seluruh proses seleksi ini berada di bawah komando langsung Mimasakti Yang didampingi oleh Frank Wormont Tim pelatih tim U17 yang dipimpin Mimasakti memilih 5 pemain Keputusan ini juga melibatkan konsultan pelatih Frank Wormont Kata Dirtek PSSI Indra Safri Tentu, nama Maury Anandasimon menjadi layak untuk diulas Sebab dia menjadi satu-satunya sosok yang punya darah keturunan Selain dirinya, ada nama-nama seperti Profil Maury Anandasimon Maury Anandasimon menjadi salah satu pemain yang lolos seleksi dari 12 kota Dari informasi yang dihimpun, Maury Anandasimon merupakan pemain yang memiliki garis keturunan Perancis Saat ini dia tinggal di Bali, tepatnya di Tanah Lotabanan Selama ini, Maury Anandasimon berlatih bersama Bali United Yon Tepatnya di kelompok usia U18 Dengan kata lain, pemain ini mendapat tempaan khusus dari legenda asal Pulau Dewata Imade Pase Ujaya Selama berlatih bersama Bali United, ia tercatat pernah memperkuat tim U16 dan U18 di ajang Elite Pro Academy Posisi bermainnya ia gelandang serang dan winger Maury Anandasimon pernah mencatatkan prestasi imperasif bersama Bali United U16 Ketika itu, anak-anak muda Serdadu Teridatu sukses menjuari International Football Competition 2022 yang berlangsung di Bandung, Bali Ketika itu, anak-anak muda Serdadu Teridatu sukses menjuari International Football Competition 2022 yang berlangsung di Bandung, Bali Salah satu performa impresif yang dicatatkan pemain keturunan Perancis ini adalah Mencetak dua gol ketika Bali United U16 menggilas klub asal Filipina Abwesto FA dengan skor 15-0 Waduh, persipura kesulitan dana, terancam mundur dari Liga 2 Kabar tak mengedahkan datang dari kontestan Liga 2 2023-2024 Persipura Jayapura tengah dililit kesulitan dana Nasibnya, bakal tragis apabila tak mendapatkan sponsor klub bersejarah itu terancam mundur dari kompetisi Jelang berkulirnya Liga 2 2023-2024 Persipura Jayapura dikabarkan belum mendapatkan sponsor untuk mendanai kebutuhan satu musim ke depan Kebutuhan utama tentu untuk mengontrak pemain dan pelatih Sebagai elemen terpenting klub sepak bola profesional yang sudah malang melintang Menariknya, karena belum ada sponsor yang masuk Tim berjuluk Mutiara Hitam ini belum melakukan persiapan sama sekali Karena itulah tim ini terancam tidak bisa mengikuti Liga 2 2023 Kompetisi yang dijadwalkan mulai bergulir pada September mendatang Di sitat 2000 Times, kabar mengenai kondisi terkini Persipura Jayapura dibeberkan langsung oleh sang manajer Benhur Tomimano yang mengungkap soal kesulitan dana Menurut Benhur, kesulitan Persipura mendapatkan sponsor baru Tak lepas dari tak adanya pertanggung jawaban keuangan oleh manajemen sebelumnya PT Freeport dan Bank Papua yang selama ini menjadi sponsor Belum mau mengeluarkan dana karena belum mendapat laporan pertanggung jawaban itu Tommy mengaku sudah menyurati manajemen lama yakni Yan Mendanas Agar segera memberikan laporan keuangan klub di musim lalu Namun serot permintaan itu disebut Tony Mano Tak pernah digubris oleh Yan Mendanas Tak pelak Mutiara Hitam pun bakal mendapat konsekuensi dari itu Satu syarat yang harus dipenuhi oleh Persipura Jayapura Dimana sponsor kemarin Ucap Tommy Mano Yaitu Bank Papua dan PT Freeport Harus dipertanggung jawabkan Berkali-kali kami dari manajemen menyurati kepada manajer yang kami pernah tunjuk Untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut Kami dinilai oleh PSSI kalau tidak memenuhi syarat Pasti Persipura tidak ikut Liga 2 Karena belum mempertanggung jawabkan keuangan tersebut Kami belum merekrut para pemain Karena kalau kita merekrut pemain ya konsekuensinya kita harus kontrak mereka Jadi kita belum ada persiapan apa-apa Imbuhnya Peluang Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 Nasib masih di ujung tanduk Hasil laga Timnas U23 Indonesia vs Timur Leste Lagi-lagi membuat skuad Garuda Muda belum aman Pada pertandingan kedua babak penyisian grup B Piala AFF U23 2023 Yang digelar di Rayang Provincial Stadium, Thailand Minggu 20 Agustus Laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad Garuda Muda Jika melihat kelasemen sementara grup B Saat ini Timnas U23 Indonesia berada di posisi kedua Sementara Malaysia yang sukses mengalahkan Ramadan Senantan dan kawan-kawan Berada di posisi puncak Di posisi ketiga ada Timur Leste Yang ada di dasar kelasemen Pada posisi ini Timnas U23 Indonesia berpeluang lolos ke babak semifinal Mereka berada di posisi puncak runner-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol 0 Sementara dua tim yakni Filipina dengan 1 poin di posisi kedua Dan Kamboja di peringkat ketiga Filipina lebih unggul karena selisih gol yang lebih baik dari Kamboja Kamboja saat ini memiliki 4 poin Tapi hasil melawan Purnia Darussalam Tidak dihitung karena tim yang paling lemah di grup Pasalnya grup A saat ini ada 4 tim yang bermain termasuk Kamboja Beberapa hasil pertandingan di grup lain akan menentukan langkah Timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya Di grup A saat ini Thailand ada di puncak kelasemen dengan 6 poin Tim gajah perang akan bertemu dengan Kamboja pada 21 Agustus Jika Thailand menang maka mereka lolos ke babak semifinal melalui jalur puncak kelasemen Sementara Kamboja sudah pasti tersingkir saat mereka kalah atas Thailand Jika pertandingan berakhir imbang maka Thailand tetap lolos dan Kamboja tersingkir Namun jika Thailand kalah maka Indonesia kemungkinan tersingkir dengan syarat selisih 4 gol Di grup B Malaysia akan bertemu Timur Leste pada 22 Agustus Jika lega berakhir imbang maka Indonesia akan bertemu dengan selanjutnya